Hai, penonton setia sisi terang. Kamu sudah tahu kan cara memecahkan kubus rubik? Kalau belum, tonton dulu video tentang cara memecahkannya. Nah, kali ini ada yang istimewa untukmu. Kamu akan belajar cara tercepat untuk memecahkan skub. Sama seperti kubus rubik, skub cuma perlu satu algoritme sederhana. Meskipun terlihat sangat mirip dengan kubus rubik, skub sebetulnya merupakan sejenis piramid. Kalau kamu ingin belajar memecahkan piramids, beritahu di kolom komentar ya. Memecahkan skub terlihat sangat sulit, karena bergeraknya agak beda. Tapi tidak juga kok. Hmm, terdengar mustahil? Oke, biar kubuktikan ya. Ayo mulai dengan skub ABC. Terdiri dari dua macam bagian. Ada delapan sudut dan enam pusat. Nah, pelajari dulu satu-satunya algoritme kunci untuk memecahkan skub. Langkah satu, putar skub dengan tangan kiri searah jarum jam. Langkah dua, tangan kanan searah jarum jam. Lalu, lakukan hal yang berlawanan. Langkah tiga, tangan kiri berlawanan arah jarum jam. Langkah empat, tangan kanan berlawanan arah jarum jam. Sudah? Nah, yuk kita coba di skub sungguhan. Tangan kiri searah jarum jam. Tangan kanan searah jarum jam. Tangan kiri berlawanan arah jarum jam. Tangan kanan berlawanan arah jarum jam. Nah, kan? Mudah? Sekali lagi, kiri dan kanan. Dan kiri lalu kanan. Sebelum dilanjutkan, sebaiknya hentikan dulu video. Dan berlatihlah sampai kamu bisa melakukannya secara otomatis. Yuk kita coba! Kalau algoritmenya diulang enam kali, skub akan kembali ke posisi awal. Kita pecahkan dalam empat langkah ya. Pertama, sisi putih dan sudutnya yang sesuai. Kedua, sudut kuning. Lalu, pusat kuning. Dan terakhir, pusat yang lain. Oke, ayo kita gerakan skubenya dan langsung praktikan. Langkah 1. Pecahkan sisi putih Pada langkah ini, gunakan intuisimu. Sederhana sekali kok, coba saja. Kamu perlu mencocokkan sudut-sudut yang berdekatan dengan sudut putih. Seperti ini. Awalnya mungkin terlihat sulit. Jadi, kalau kamu perlu bantuan, ini dia. Kasus 1. Kalau sudut yang perlu kamu putar berada di bawah tangan kirimu, buat satu putaran dengan tangan kanan. Inilah skenario yang paling umum. Kasus 2. Kalau sudut yang kamu butuhkan berada di bawah dan sisi putih menghadap ke arahmu, lakukan tiga langkah ini. Pertama, putar kubus dengan tangan kiri, lalu sekali lagi dengan tangan kanan, dan gerakan sisi kiri kembali. Kasus 3. Kalau sudut yang kamu butuhkan berada di sisi bawah skub, ini agak rumit. Tapi, coba lakukan 5 langkah ini. Pertama, gerakan tangan kanan ke atas, dan tangan kiri ke atas. Setelah itu, putar tangan kananmu berlawanan arah. Lalu, tangan kiri turun, dan tangan kanan naik. Wah, langkah pertama selesai. Lanjut ke... Langkah 2. Pecahkan sudut kuning. Untuk pemula, posisikan sisi putih skub di bawah, dan lihat posisi sudut kuningmu. Kemungkinan ada dua skenario di sini. Kalau skubemu terlihat seperti ini, pakai saja algoritme yang sudah kamu kuasai. Yuk, kita lakukan bersama-sama. Pegang skub agar dua sudut kuning di sebelah kananmu menghadap ke arah berlainan, dan dua sudut kuning lainnya menghadap ke kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tada! Kalau skubemu terlihat seperti ini, kamu perlu memakai algoritme yang sama, lalu putar 90 derajat, dan pakai algoritme yang sama sekali lagi. Sungguh, ini sangat mudah. Jadi, pegang skubnya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini penting. Kamu perlu memutarnya tepat 90 derajat, lalu ulangi semua algoritmenya. Selesai! Selanjutnya, yaitu langkah tiga. Pecahkan pusat kuning. Semua sudutnya sudah terpecahkan. Tinggal menyatukan sisi kuningnya. Ada kemungkinan dua skenario juga pada langkah ini. Kalau sisi kuning sudah terpecahkan, lewati saja langkah tiga dan langsung ke langkah empat. Kalau belum, gunakan algoritme yang sudah kamu praktikan. Putar skubu 180 derajat, lalu gunakan algoritmenya sekali lagi. Yuk kita coba! Cari pusat kuningnya. Pakai algoritmenya. Satu, dua, tiga, empat. Putar, dan sekali lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan. Bagus! Tinggal selangkah lagi. Langkah empat. Pecahkan pusat yang lain. Seperti langkah sebelumnya, kamu perlu mencari pusat yang benar. Terapkan algoritmenya. Putar skubu, lalu pakai algoritme yang sama sekali lagi. Yuk kita coba dengan sisi hijau. Satu, dua, tiga, empat. Lalu putar. Dan satu, dua, tiga, empat. Selesai! Dan sekarang yang sisi biru, gerakannya sama ya. Satu, dua, tiga, empat. Putar. Kiri, kanan, kiri, kanan. Dan begitulah, skubenya sudah berhasil terpecahkan. Selamat! Nah, setelah kamu tahu caranya, coba buat orang lain terkesan dengan bakatmu. Sekali lagi, kalau kamu mau belajar memecahkan puzzle lainnya, misalnya piramix, beritahu aku di kolom komentar ya. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sisi Terang Kehidupan. Suisi Terang Kehidupan. Suisi Terang Kehidupan. Lalu bagikan kehidupan.